Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikumussalam 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 Yang kami hormati beliau Ustadz Ali Misbahul Munir Selaku pengisi kejadian pada pagi hari ini Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi TS Pak Muhammad Masjuri berserta seluruh Iceran Takmir Masjid Manarul Ilmi Jamaah sekalian Jamaah Masjid Manarul Ilmi TS yang berbahagia Terusyukur kehadirat Allah SWT di pagi hari ini Kita diberikan nikmat berupa kejahatan dan juga kesempatan Sehingga kita dapat mengikuti majelis kita Yakni kajian berada syukur dengan keadaan sehat walafiat Salawat setasalam tak tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Muhammad SAW Kita dapat membedakan majelis Jamaah sekalian Sebelum dimulai kajian pada pagi hari ini Mari kita buka bersama dengan bacaan suratul fatihah Al-harihiniyahu'ala kulli niyatin sholihah al-fatihah Terima kasih kami sampaikan Untuk selanjutnya Kita langsung saja ke sesi utama kajian pada pagi hari ini Yakni kajian kitab Riyadul Solehin Yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Ali Misbahul Munir Kepada beliau Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Abu billahi minas syaitanir wajim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Masya Allah La quwwata illa billah Masya Allah Kulun ni'matin minallah Biyadillah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sejidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du subhanatala ilmalana Illa ma'allamtana Innata anta al-alimul hakim Wa kala rasulullah sallallahu alihi wa sallam Mil kusni islamil maru itaruhuhu Ma la ya'nih Sadaqallah Wa sadaqa rasuluh Wa ma zadana illa imanahu wa taslimah Allahumma f'tahlana hikmatak Wa nusur alayna rahmataka min khawza Ini rahmatik Ya arhammaru rahimin Ya arhammaru rahimin Ya arhammaru rahimin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Yang kan kau lah hormati Ketua takmir masjid manarul ilmi Soho sedaya pengurus Uki sedaya jamaah Masjid manarul ilmi Rahimakumullah Alhamdulillah takdiripun Allah azza wa jalla Yang yang menikau Kita sedaya pinaringan nikmat Arupi iman Islam Kesempatan ugi kesehatan Sehingga sakit ngelampai Amal ibadah Kuantan yang lebeti pun Sasi rogi ul awan Mugi-mugi sedaya amal kesainan Yang kan sampun Sedang ugi badai kita lampai Sakitoh dipun terami Ugi dipun ridhani Dan ngarso dalam Allah taba roka wa ta'ala Allahumma amin Mari kita lanjutkan Ngaji di bab 27 Dari kitab Riyadu Solehin Sampai di hadis yang ke 238 Kita cermati dengan satu tema khusus Yaitu haqqul muslim alal muslim Saya bacakan hadisnya Kemudian kita terjumbahkan dalam makna jawa Kemudian juga kita ambil beberapa pelajaran penting Untuk kita adakan perubahan perilaku Ataupun kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Karena prinsipnya Setiap ayat Qur'an Setiap hadisnya Nabi Itu bimbingan untuk seluruh umat manusia Supaya berakhlakul garima Yang harus selalu kita tanamkan Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang akidah Ayat-ayat yang berbicara tentang syariah Itu semuanya arahnya Supaya kita berakhlakul garima Itulah kenapa Nabi diutus Li utammima matarimal akhlaqa Nabi kita Muhammad SAW Kala ikus sampun paring pangandikan Pangandikannya kan di Nabi Hakkul muslimi utawi hae Uang muslim Alal muslimi wajib Engatasi muslim liani Berarti apa? Orang Islam punya hak Yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang lainnya Meskipun nanti secara terperinci Nanti ada perbedaan Ada hak itu yang nanti Disitu kewajiban bagi yang lain Yang sifatnya fardu'ain Ada yang sifatnya fardu'kifayah Ada yang sifatnya sunnah Jadi hak disini meliputi beberapa hal Tergantung itemnya masing-masing Disini disebutkan khomsun Iku onok limo Jadi hae wang muslim Tanggune muslim liani Itu ada lima Apa saja Nomor siji Radhus salam Khusus nomor siji ini Radhus salam niku Maknanya Belek ni salam Maksudnya beri pun Ae jawabus salam Jawapi ucapan salam Niki ulama sepakat wajib Maksudnya beri pun Kalau satu orang bertemu dengan orang yang lain Disitu maka hukumnya wajib untuk menjawab salam Bagi orang yang diului salam itu Tetapi kalau seseorang mengucapkan salam Kemudian disitu audiens itu banyak Maka hukumnya tidak lagi fardu'ain Tetapi menjadi fardu'kifayah Artinya kewajiban perwakilan Kalau ada yang mewakili satu atau beberapa Itu kewajiban yang lain menjadi gugur Yang perlu kita cermati Ada hal yang unik dalam salam ini Bahwa Kaedah dalam usul fiqh Bahwa Al-fardhu afdholu minas sunnah Perkara yang wajib Itu lebih utama Daripada yang sunnah Ini menurut para ulama Mengecualikan urusan salam Jadi dalam hal salam Perkoros yang sunnah Perkoros noponiki Apa itu Disini Disitu ada Ada perbedaan yang Yang prinsipil disitu Jadi Kalau ada hadis dua orang bertemu Dua orang bertemu Maka yang terbaik adalah Yang menjawab Atau yang terbaik itu yang mengucapkan salam Kalau Apa itu Menjawab salam itu hukumnya wajib Jadi begini Mengucap salam itu hukumnya sunnah Tetapi Tetapi Salam itu hukumnya wajib Nah akan tetapi Dalam konteks salam Perkara yang sunnah Itu lebih utama Daripada perkara yang wajib Artinya apa Yang sunnah tadi itu Yang mengucap salam Kemudian Yang wajib itu adalah Menjawab salam Jadi Biasanya Yang wajib itu Dalam Hukum Islam Lebih utama daripada yang sunnah Tetapi dalam konteks salam Yang sunnah Lebih utama daripada yang wajib Artinya apa Jika dua orang bertemu Maka Disitu yang lebih utama Disisi Allah Adalah yang pertama kali Mengucapkan salam Yang dia melakukan hal yang sunnah itu Lebih utama daripada Melakukan hal yang wajib Terlepas dari hal wajib atau sunnah Sebenarnya Apa sih Hikmahnya Lepas itu orang Islam Yang ketemu Yang Islam Lian Kudu Ngucap Salam Lian Diucap Salam Singkrum Itu wajib Yang salam Ini Ternyata Menurut para ulama Misalnya Saya kutip Tandaunya Al-Halimi Wa inna Wa jabarotu salam Lianna Maknahu Al-Aman Kenapa Wajib Menjawab Salam itu Karena Makna Salam Itu adalah Al-Aman Artinya apa Damai Aman Fahidat Fahidat Tanda Adil Muslim Akhahu Falam Yujibhu Yitawah Hamu Minu Asyaru Jadi Jika orang Mengawali Salam Ketika bertemu Kemudian Yang diului Salam Itu tidak Menjawab Maka Mengandung Kesan Seakan-akan Orang itu Menampakkan Asyar Menampakkan Keburukan Disinilah Fahidat Wajib Bagi orang itu Menolak Prasangka Yang buruk itu Bahwa Dia tidak Berniat buruk Dia tidak Ada maksud Jahat Maka Supaya Muncul Rasa Aman Kedamaian Terutama Sama Mukmin Maka Disini Harus Ketika Ada yang Mengucap Salam Wajib Bagi Yang Mendengarnya Ketika Dia Sapa Orang Untuk Menjawab Salam Itu Supaya Apa Muncul Kedamaian Dimanapun Berada Terutama Sesama Mukmin Disini Makanya Dilain Hadis Dilain Riwayat Nadi Ngintikan Jadi Apa Afsus Salam Sebarkan Salam Sebarkan Salam Misalkan Sama-sama Jama'ah Masjid Manarul Ilmi Tidak Hanya Itu Jadi Jadi Afsus Salam Kepada Orang Ilaman Kepada Orang Tarif Orang Yang Kau Kena Bahwa Dia Seorang Mukmin Seorang Muslim Maka Disitulah Sembol Persaudaraan Kita Makanya Mukmin Nekopena Jadi Meskipun Tidak Di Indonesia Kita Berjumpa Di luar Negeri Atau Beda Negara Berbeda Adat Istiadat Berbeda Budaya Tapi Dengan Pertama Kali Kesan Pertama Berjumpa Kita Disatukan Dengan Asma Allah Assalam Apa Itu Selamat Makanya Ini menjadi Kata kunci Untuk Membangun Sebuah Hubungan Yang Indah Antara Dua Orang Mukmin Antara Sesama Mukmin Supaya Tidak Ada Pertentangan Di Antara Kita Ini Satu Jadi Hukumnya Disini Fardu Ain Jika Yang Mendengarkan Satu Orang Jika Lebih Dari Satu Orang Maka Disitu Menjadi Fardu Kifaya Ini Hak Muslim Alal Muslim Yang Pertama Yang Kedua Wa Iyadadul Mariyudhi Lan Nyambangi Wang Loro Ini Ini Hake Jadi Ini Ono Wang Loro Ini Kudunya Ditilii Ini Menjadi PR Menjadi PR Kagem Panjeningan Bapak Mas Huri Soho Sudoyo Kemawan Pengurus Masjid Manerlilmi Jadi Kedus Ngaus Hathir Ngaus Ngaus Karena Safar Bepergian Atau Karena Mariyudhi Karena Sakit Loro Ya Kudunya Ditilii Nga Isau Nga Dilii Luar Pulau Luar Kota Luar Negeri Itu Beda Lagi Berarti Ada Untuk Iyadah Maka Ada Caranya Apa sih Hakik Kote Yang Beri Ketipasi Mariyudhi Sekarang Kita Dipermudah Dengan Teknologi Jadi Meskipun Terpisahkan Jarak Tapi Sakit Ini Dimudahkan Dengan Teknologi Yang Canggih Jadi Nolpon Aku Penyemangat Kata-kata Yang Motivasi Dia Supaya Tidak Menyerah Dengan Sakitnya Itu Ditanamkan Keyakinan Bahwa Allah Itu Yang Mahat Jadi Ditambi Bawa Setiap Penyakit Setiap Penyakit Itu Pasti Ada Obat Maka Jangan Percaya Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Ini Penyakit Ini Stakmen Seperti Itu Bertentangan Dengan Hadis Jadi Kadeh Penyakit Mesti Obat Cuma Cuma Obat Tidak 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 Sakit Menihahkan Jadi Kalau Memang Bisa Dijangkau Ditilii Karena Bagaimanapun Nilii Dengan Medsos Dengan Nilii Secara Langsung Itu Bedo Bagaimanapun Bedo Si Cinek Telepon Kelangan Pursa Yang Satu Kelangan Waktu Kelangan Tenaga Kelangan Termasuk Biaya Guru Kulung Menerikan Bahwa Asawab Dikod Ditaat Jadi Pahala Yang Dirai Itu Juga Sangat Tergantung Dengan Sejauh Mana Tingkat Kesulitan Yang Dilakukan Jadi Bedo Banget Bedo Banget Ayo Diupayakan Jangan Dibiarkan Jadi Masjid Masjid Kenalan Kenalan Kanan Kiri Jadi Yang Belum Banyak Dilakukan Imam Masjid Itu Mengabsen Kalau Saya Dulu Pengalaman Waktu SMP SMP Kulung Tenggene Allah Yerham Bayai Ahmad Maimun Adunan Ini Pengasuk Pondol Al-Islah Bungah Gersik Sakmangke Dipun Terusakan Kalian Panjendinganipun Al-Mukarram Husmat Ahmad Tohawi Nah Ini Kulah Taseimut Zaman Kulah SMP Tenggene Bungah Bungah Gersik Ini Kaleromoyai Ini Solat Lima Wakt Diabsen Saes Lunggo Nesantri Sebelah Kunti Ini Persoyai Yang pertama Ini Bungah Sifulan Ini Sifulan Ini Allah Tenggak Tekok Nanti Digoleh Is Itu Dan Itulah Ajaran Islam Harusnya Jadi Ini Allah Tenggene Tidak Dibiarkan Makanya Umat Islam Tidak Boleh Egois Makanya Disini Menjadi Tanggung Jawab Kita Semuanya Masjid Tenggene Kajian Tenggene Mas Amri Jangan Dibiarkan Saja Jadi Digoleh Sampai Tenggung Raudotul Jannah Miro Jangan Tenggene Medinah Jangan Tenggene Medinah Ini Kau Nabi Jangan Raudot Ini Apa Tempat Antara Nopun Ini Zariha Makam Nabi Dengan Mimbarnya Nabi Dicebut Raudotul Apa Apa Alasannya Ternyata Mitruk Para Ulama Rumien Kanjeng Nabi Ngajari Para Sohabat Majlis Ilmu Ini Tenggene Majlis Ilmu Dicebut Dengan Raudotul Taman Surga Makan Periput Malekat Kumpul Setiap Doa Yang Disampaikan Ini Dipun Amini Kalian Para Malekat Makan Mustajabah Ini Penting Jadi Sekali lagi Tidak Direnehkan Ia datang Parit Niki Nyambangi Wong Loro Nyambangi Wong Loro Sampampu Ini Ini Minimal Nginget Niki Jadi Ikut Kita Ini Berbagi Minimal Muncul Empati Pada Saat Madris Ilmu Niki Beberapa Orang Yang Sakit Niki Didaftar Sokol Difatihai Siji Siji Karena Kita Yakin Dengan Fatihah Dengan Doa Yang Tulus Terutama Di Majlis Ilmu Insyaallah Dipun Ijabah Kalian Gusti Allah Nomor Kali Kita Lanjutnya Nomor Tiga Werdr Menuju Masjid Untuk Disolati Sampai Menuju Ke Magbarah Untuk Dikepumikan Ini haknya orang Islam Jadi ini gak ada Undir sarai Ini ada pengumuman orang mati Ini mati Alasannya ada Ngerjana tugas Tugasnya kok bisa ditunda mana Ngerjana tugasnya gak berbar Gak ada rampung Itu merguna Hakul adami Ini gak ngandel Gak percetus Itu sebulat balik kelakuan Ini anak orang mati gak gelam mentuh Gak gelam derek Itu coba Ini nalikan yang mati Ya umur aku rasa-rasen Dititeni Umur aku ilmu titen kok Ilmu titen Ini gak gelam sobo Gak gelam nombor aku ajar Ambil sak podo-podo Ya umur aku yurah gelam Ngapik imaran seliranya Mino ayo Dalam hadis yang lain Kita Masya Allah Jadi Pahala Bagi orang yang Ikut nyolati Apalagi sampai Datang ke Maktoro Itu pahalanya sangat besar Tapi terlepas dari itu Adalah Empati kita Terhadap Wang mu'min Jadi Wang mu'min itu Masya Allah Mulai lahir Sampai mati Ini ku kudu Kita perhatikan ini Jadi itu ini Quran itu Walaupun Korona Gani Aku Jadi Ayo Jadi ini Anak dulur Islam Sedol Panjang Mati Mati Ya kudu Disolati Kudu Ditutni Nek iso Nek iso Nek ga iso Nek ga iso Nek ga iso itu Peripun Mungkin Merkoko Ini pandemi Gak mungkin Karena apa Nek Dusa Diponis oleh Dokter Dwek Positif Corona Neku protokol Kesehatan Orang-orang Ditutni Orang-orang Nyedek-nyedek Nah itu Bagaimana Masih ada Cara Jadi Tapi Aku iso Wahe Nek panjang Isok Dijangkau Ya Salat Jenazah Nek ga Salat Wahe Aku sedulis Saksa Temannya Makanya Sedulis Saksa Temannya Kudu Saling Mendoakan Mesti Sinti Dungak Nek Termasuk Nopo Wujud Mendoakan Aku Salah Sijini Mati Salat Wahe Salat Jenazah Aku Hak Kekotin Dungak Nek Ayo Komitmen Bareng Kita Kalau ada Di antara Peserta Majelis Ilmu Mati Maka Yang lainnya Kudu Gelem Salat Wahe Nek Panjang Isok Salat Bareng Bareng Tapi Nek Isok Sepakat Ulama Salat Wahe Salat Jenazah Itu Bisa Bisa Dilakukan Secara Mandiri Dwean Oraku Tujama'ah Sinti Adakah Terhadap Teman Yang Tinggal Ini Sehingga Kita Bisa Mendoakan Disamping Juga Nopo Uri Ada Undangan Sifat Sunnah Ditekani Seng Wajib Ditekani Niku Walimah Nikah Niku Wajib Niku Saitu Nika Ada Undur Sarai Jadi Disitu Wajib Ditekani Tapi Wali Mah Lintu Niku Sunnah Muak Akadah Sunnah Yang Sangat Dianjurkan Yang Jelas Satu Prinsip Bahwa Kita Niki Sampai Gelat Nong Wong Wong Niku Seneng Nik Nung Niku Ditekani Jadi Disitu Makanya Nik Gana Undur Yang Penting Ya Kita Rawuh Nik Panjang Tidak Bisa Pas Hari Hanya Ya Matur Umpama Aku Teko Sak Durung Nih Aku Teko Sak Wise Nih Jadi Disitu Jadi Ada Ada Banyak Caralah Supaya Sing Penting Ojuk Gelat No Wong Islam Matun Kemawan Jadi Kata Kuncinya Ijabat Dakwah Makanya Dalam Riat Yang Lain Masya Allah Nabi Niku Mboten Nih Sing Undang Beliau Wong Soge Ditekani Wong Larah Ditekani Ojuk Pele Ini Sing Undang Soge Berkatan Gede Undang Mikir Berkatan Gede Cili Tidak Jelas Jadi Sing Penting Niku Undangan Saya Terus Kita Yakin Tidak Ada Maksiat Memang Menurut Para Ulama Wali Matul Urus Dan Sebagainya Kalau Disitu Ada Praktek Praktek Maksiat Yang Hukum Awalnya Wajib Itu Akhirnya Isok 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 Mboten Wajib Bahkan Isok Haram Untuk Mendatangi Ketempat Itu Makanya Kalau Kita Yakin Dia Tulung Baik Mu'min Dan Itu Acaranya Bagus Bismillah Kita Datangi Kemudian Yang Terakhir Yang Kelima Dalam Hadis Ini Adalah Watas Mitul Adis Nabo Tasmit Adis Niku Yiku Jawapi Wongkang Waheng Artasipun Bribon Tenggir Dikoyiti Dalam Hadis Yang Lain Jika Orang Yang Waheng Itu Membaca Hamdalah Jadi Kita Mengucap Bribon Yarham Mukallah Jadi Alhamdulillah Kita Mengucap Yarham Mukallah Nanti Hendaknya Orang Itu Kembali Menjawab Yahdikum Allah Warniki Mutafakun Aleh Ada pun Wafi riwayatin Di muslimin Kalau Tambahkan sedikit Karena di Riwayat Imam muslim Itu ada Lima Di Imam muslimin Ada tambahan Ternyata 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 Disini ada Enam Apa Kalau tadi Wajib Jaya salam Nek Diului salam Nek Tengriki Inal 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 Al-Quita Nalik Nalik Nek Ketemu Siro Mu'ing Al-muslim Fasal Lim Mau Puluh Salam Siro Al-Ihi Ingat Fasih Al-muslim Jadi Kalau tadi Lebih Mengarah Ketika ada Orang Mengucap Salam Kita Wajib Menjawabnya Sekarang Nek Ketemu Islam Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Tidak Langsung Masuk Nek Dibiasakan Kintun Salam Kirim Salam Itu Tradisi Islam Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah Nek Dibiasakan Jalan Terhaki Iman An-Nawawiyah Jadi Sunnah Hukumnya Mentradisikan Misalkan Kita ketemu Sama seorang Dan kita tahu Kenal dengan Adiknya Kenal dengan Orang tuanya Titip salam Marang Bapakmu Titip salam Marang Adikmu Titip salam Marang Masmu Itu Sunnah Disitu Itu 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 Yang dititip Yang dititip Yang dititip Kemudian Saya menjawab Aku mau Cuma Ada yang perlu Diperhatikan Jadi Nek Titip salam Misalkan Ahmad Dititip Kemudian Bapak Jenengi Jenengi Anapun Ali Misalnya Jadi Bapak Jenengi Ali Kemudian Yang dititip Aku mau Jenengi Ahmad Ahmad Aku titip Yang Bapak Ali Aku titip Salam Itu Jawabannya Pak Ali Kudunya Aleyka Wa Aleyhis Salam Jawabannya Terus Ini Titip Titip Ibumu Itu Beda lagi Jadi Misalkan Kalau Titip Ibunya Tetap Sama Karena Tadi Yang Menghantarkan Salam Sama Yang Salam Sama Laki Tapi Menjadi Beda Kalau Yang Dititip Niku Jadi Misalkan Kita Nitip Kepada Fatimah Fatimah Bapak Jenengi Ali Fatimah Tolong Sampai Bapak Salam Maka Ali Nanti Ketika Jawabnya Jadi Disitu Apa Alaiki Wa Alaihiss Salam Jadi Jawabannya Jadi Wa Alaikum Salam Ini Kirim Salam Orang Oleh Sampai Nih Sampai Nih Kutok Jadi Ada Aturan Mainnya Kemudian Nih Sampai Tetik Nih Kutok Sampai Nih Kutok Nanti Jawabannya Ki Wa Alaihiss Salam Babakan Zomir Babakan Kata Ganti Karena Dalam Bahasa Arab Laki Perempuan Itu Dibidakan Jadi Sangat Berbeda Dengan Bahasa Inggris Pokoknya Yuh Jadi Bahasa Arab Ada Alaiki Ada Alaika Ada Alaihi Ada Aleha Itu Menentukan Arti Terus Nih Caranya Jawab Ini Yang Salam Yang Yang Kedua Yang Kedua Wa Al-Muslim Ta In Siro Fa Ajit Mengkos Sembab Dan Al-Muslim Ada Acara Tekani Tekani Jadi Siapapun Itu Selagi Acaranya Baik Dan Kita Tidak Ada Unur Ini Yang Tidak Ada Dirwet Yang Pertama Wa Ibas Tan Soha Lan I Am Perhintak Nasihat So Pertama Ayo Kita Berikan Apa Itu Solusi Yang Terbaik Dan Itu Termasuk Sedekah Jadi Itulah Orang Islam Itu Wa Idha Atosa Muslim Fahidnya Kemudian Mus'il 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 Membangi Jadi Hakik Keteng Ini Wang Islam Ikuti Tidak Hanyakan Dan Memotivasi Yang Sakit Itu Tapi Asli Neng Ngot Yang terakhir Menjadi Menjadi Mayit Disinilah Perlu Kita Saling Perhatian Satu sama Lain Dalam Hidup Di Dunia Ini Dan Ini Sudah Diatur Oleh Ajaran Agama Kita Dengan Indah Supaya Tercipta Hubungan Yang Sangat Harmoni Baik Dalam Hidupan Dunia Dan Hubungan Persahabatan Ini Nanti Insyaallah Kalau Itu Dilakukan Bisa Berlanjut Di Surganya Allah Wa ta'ala Wallahumma Amin Wallahualam Baik Terima kasih Kami sampaikan Kepada Beliau Ustadz Ali Misbahul Munir Yang telah Menyampaikan Kajiannya Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Jemaah Mahjid Manor Wilmi TS Yang Ingin Mengajukan Pertanyaan Monggo Bisa Langsung On mic Atau Bisa menulis Di kolom chat Terima kasih Waalaikums Ustadz 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 Tadi kan Untuk Menghadiri Acara Kuali Maturur Urus Untuk Saudara Kita Yang Muslim Tidak Menajurkan Nah Bagaimana Dengan Menghadiri Kalimat Urus Tapi Non Muslim Bagaimana Termasuk Juga Yang Wajib Terus Yang Kedua Terkait Juga Dengan Menghadiri Atau Tak Sia Kepada Orang Yang Non Muslim Terima kasih Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dua pertanyaan tadi Bisa kita kerujutkan pada satu hal Kalau disitu ada prosesi ibadah di dalamnya Maka kita tidak usah ikut Misalkan Prosesi akad nikah Yang dilakukan di gereja Termasuk misalkan Prosesi pemakaman Yang disitu ada ritual-ritual agama mereka Maka kita tidak harus mengikutinya Jadi tidak ada kewajiban bagi kita Untuk ikut di dalamnya Tetapi Kita hadir Di nikahannya Tidak harus di akad nikahnya Karena akad nikah jenderung ritual keagamaan Jadi di resepsinya Kita bisa datang disitu Sembari mengucapkan selamat Sama Kalau Pada saat meninggal Itu pada saat takziah Takziah itu sebenarnya apa? Memotivasi keluarga Jadi tidak harus kita ikut proses Pemakaman dia Yang cenderung itu juga ada Ritual yang khusus keagamaan mereka Jadi supaya selamat akidah kita Maka Kita boleh tetap Memberikan motivasi Kemudian Supaya tetap eksis Supaya Bisa menerima kenyataan Kita boleh Kita berkunjung Kepada keluarga yang meninggal itu Kemudian Kita sampaikan Kalam-kalam Atau ucapan-ucapan Motivasi Supaya dia Tidak berlarut dalam Kesedihan Sekali lagi Kalau ada ritual Di situ cenderung Kepada ritual agama tertentu Sebaiknya kita hindari Dan itu Memang undangan Kepada Yang non-muslim tadi Jelas tidak ada Kewajiban bagi kita Untuk menghadirinya Akan tetapi Supaya hubungan Berkeluarga Hubungan Bermasyarakat Tetap terjaga Kita bisa Menyiasatinya Dengan tetap hadir Di acara Resepsinya Jadi resepsi Pernikahannya Tadi kemudian pada saat Ada yang meninggal Tidak harus Kita ikut Prosesi pemakamannya Tetapi Kita bisa Datang setelahnya Kemudian Memberikan Motivasi yang terbaik Untuk keluarga yang Ditinggalkan Jadi ambil Amannya saja Moten Pak Harbi Satu lagi Ustaz Terkait itu Kan ada Di berita-berita Dan di Youtube Itu ada Orang-orang muslim Dan itu juga Ustaz Itu Solawatan di gereja Ada acara di gereja Terus Buka Acara Dimulainya Apa Hubungan gereja Itu bagaimana Ustaz Belum Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pada prinsipnya Sebenarnya Tidaknya Solawatan Solawatan Solawat di gereja pun Itu enggak apa-apa Sebenarnya Dalam sudut pandang fikir Tapi kan jadi masalah Akhirnya Jadi Punya persepsi Yang negatif Akhirnya Jadi Kalau posisinya itu Tidak ada tempat yang lain Dan hanya ada gereja itu saja Enggak ada masalah Pokoknya kita tidak menghadap Kesalibnya Itu menjadi kata kunci Makanya Asli ini Solawatan Zikir Kalau dengan suatu ketika Harus masuk ke gereja Ya tetap Zikir Tapi kan tidak harus Ditampakkan Dengan kita Membaca Solawat Apa itu Menjadi Semacam Apa itu Bersama-sama Tidak harus demikian Jadi Memang Sesuatu yang Menimbulkan Kontroversi Itu sebaiknya Dihindari Tapi pada prinsipnya Membaca Kalamullah itu Dimanapun Sebenarnya Tidak ada masalah Tetapi Kalau Tidak ada Nilai positif Disitu Bahkan Menjadi Menjadikan Publik Menjadikan Orang awam Itu Menjadi Tidak Bisa Mencerna Sebaiknya Al-khuruj Minal hilaf Mustahab Jadi Keluar dari Hal-hal yang Menimbulkan Kontroversi Itu sebaiknya Dilakukan Jadi Sebaiknya kita Melakukan hal-hal yang Yang Menimbulkan Persepsi Yang Macem-macem Di kalangan Orang Banyak Jadi Ambil Nikune Kemawan Pak Ngarbi Salawatan Masjid Kemawan Salawatan Temu Salah Di sini Di bulan Maulid Sangat Bagus Dianjurkan Kita untuk Memperbanyak Membaca Salah Wallahu'alam Terima kasih Atas Pertanyaan Dan juga Jawabannya Dari Ustaz Alim Salamunir Moga kami Persilahkan Lagi Kepada Jama'at Yang Lain Mungkin Ada Pertanyaan Oke Pertanyaan Terkait dengan Menjawab Salam Tadi ya Kewajiban Itu kalau Via Wa itu Wajib Dijawab Salam Terima kasih Jadi Via Apapun Itu tergantung Ditujukan Kepada Siapa Kalau Di WA Group Itu Bangka Nanti Sifatnya Fardu Kifaya Tapi kalau Japri Ya aku Dijawab Tetapi Jawabannya Ini Tidak harus Dengan Tulisan Jadi Begitu Jadi Misalkan Ada Orang Assalamualaikum Ini Dari Ini Itu kita Wajib Menjawabnya Tetapi Bisa dengan Tulisan kita Waalaikumsalam Ada pun Di Diceknya Itu Tampakkan Jawaban kita Waalaikumsalam Boleh Tidak pun Tidak Masalah Jadi Prinsipnya Yang wajib Itu Jawabnya Ada pun Nanti Ditampakkan Dengan Tulisan Yang Sama Itu Boleh Tidak pun Tidak Masalah Alhamdulillah Alhamdulillah Tanya Sekarang Soal Salang Kadang-kadang Kita Saking Akrabnya Dengan Orang-orang Yang Muslim Mereka Tahu Kalau Kita Islam Itu Langsung Ketemu Assalamualaikum Kalau Mau Dijawab Waalaikumsalam Sepertian Itu Rasanya Gimana 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 Samput Gimana 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 Jadi Di hadis Itu disebutkan Jika Ada Yang mengucap Salam Ya Jawablah Waalaikum Gitu Itu Menjadi Kata kunci Jadi Waalaikum Itu Cukup Jadi Meskipun Sebenarnya Kita Bisa Apa Itu Yang Terbaik Kalau Dengan Non-Muslim Sebenarnya Masih Ada Semacam Selamat Pagi Selamat Siang Selamat Sore Dan Satu Hal Kita Mendoakan Selamat Mendoakan Sehat Untuk Non-Muslim Itu Boleh Jadi Tidak Ada Masalah Beda Dengan Kita Menjawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Bermasalah Karena Ada Warahmatullahi Ada Wabarakatuh Itu Menjadi Masalah Tapi Kalau Waalaikum Saja Itu Kita Artinya Dalam hati Kita Ikut Mendoakan Semoga Dia Selamat Dan Wujud Selamat Itu Dia Mendapatkan Hidayah Maka Insyaallah Tidak Ketemuan Ahli 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 Minuman Keras Itu Hati Jangan Diisi Dengan Kebencian Rugi Ketemuan Ngomben 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 Langsung Ngomben Ngomben Yahadi Misalkan Wahidat Yang Berikan Hidayah Yah Roshid Wahidat Yang Berikan Pembingan Dugusti Jadi Mengalami Perubahan Di Paring Hidayah Sakit Melebut Islam Saya Punya Pengalaman Lain Lagi Apa Namanya Diundang Ulang Tahun Karena Akrab Sekali Bukan Ulang Tahun Pernikahan Karena Akrab Sekali Hadir Dan Tepat Nampun Di Ini Tidak Di Gereja Di Hotel Pokoknya Restoran Kok Ketika Berdoa Saya Diminta Berdoa Di Hidupan Orang Sebanyak Itu Saya Berdoa Saya Mau Tidak Mau Gimana Akhirnya Saya Pilih Doa Yang Ini Tetapi Ada Tetapinya Karena Sudah Akhirnya Sudah Saya Pilihkan Yang Depan Ladi Itu Yang Saya Tidak Mungkin Menolak Di Adapan Ini Istrinya Langsung Didu Akan Sudah Saya Pilihkan Doa Yang Netral Kira Kira Gimana Itu Sebenarnya Fenomena Non Muslim Minta Doa Kepada Orang Islam Itu Banyak Jadi Misalkan Di Pemilihan Wali Kota Pilgup Itu Kemudian Mau Buka Usaha Baru Masih Bosen Itu Non Muslim Itu Tetap Beberapa Kira Diundang Tidak Ada Masalah Yang Mending Kita Fokus Berdoanya Kepada Allah Kemudian Kita Mendoakan Mereka Untuk Mendapatkan Kesehatan Keselamatan Dan Bimbingan Adapun Nanti Puncaknya Itu Konsekuensi Kalau Sudah Mendapatkan Keselamatan Bimbingan Bimbingan Nanti Bisa Bahagia Dunia Akhirat Makanya Tetap Ditutup Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mungkin Saya Kurang Terlambat 5 menit Pertanyaan Saya Ustaz Pada Saat Suami Anak Saya Meninggal Saat Pemakaman Anak Saya Tidak Boleh Ikut Kemakam Tetapi Karena Dia Memaksa Untuk Ikut Maka Dia Masuk Aja Kedalam Ambulans Tetapi Sampai Di Pemakaman Tidak Boleh Turun Apakah Anak Saya Salah Dan Harus Bagaimana Itu Maturun Ustaz Memang Tagem Tiang Estri Untuk Perempuan Itu Memang Ada Batasan Batasan Tertentu Karena Pada Saat Prosesi Pemakaman Itu Lazimnya Banyak Kaum Laki-laki Kalau Perempuan Mau Datang Itu Sebaiknya Setelah Prosesi Pemakaman Selesai Kemudian Ziaroh Kemakam Keluarga Yang Meninggal Itu Yang Lebih Aman Tetapi Sebenarnya Pada Saat Prosesi Pemakaman Tetap Ulama Membolehkan Ketika Satu Tidak Memunculkan Fitnah Artinya Apa Dia Tetap Bisa Menjaga Awratnya Kemudian Dia Bisa Menjaga Dirinya Yang Kedua Ini Yang Paling Penting Tegel Tegel Ini Istilahnya Engkau Malah Tidak Masalah Jadi Kadang Ada Perempuan Itu Yang Tidak Kuat Hatinya Jadi Maka Mereka Tidak Tidak Ziyah Nangis 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 Gero Gero Kemudian Sampai Tidak Tidak Sadarkan Diri Itu Malah Tidak 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 Masakan Diri Untuk Datang Ke Besarian Tapi Ada Satu Tradisi Yang Saya Memotivasi Untuk Perempuan Ikut Apa Tapi Tidak Umum Tidak 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 Umum Di Sini Biasanya Yang Ikut Tidak Tidak Bapak Tidak Harusnya sunnah sholat jenazah, sunnah sholat ra'id, itu juga berlaku pula bagi para ibu, itu penting. Jadi yang seringkali terjadi, itu ketika ada keluarga yang meninggal, saya nangis. Artinya yang dibutuhkan ma'id itu bukan tangisan sebenarnya. Tetapi yang dibutuhkan ma'id itu dari yang hidup niku. Milo, pengeriku sedih itu boleh. Karena Nabi pada saat istri meninggal, paman meninggal, bahkan putra beliau meninggal, itu betul-betul berurai air mata. Sehingga muncul namanya amul husni, tahun kesedihan. Tapi tetap bisa mengendalikan. Milo, ketika kita masih bisa mengendalikan diri, maka insya Allah tidak masalah. Tetapi tadi, jangan lupa, prinsipnya itu adalah mendoakan si ma'id itu. Jadi untuk datang ke sana dan sebagainya, sangat tergantung dengan kondisi pribadi masing-masing. Ngerti, Bu Enda, Pak Kaput. Dan pertanyaan satu lagi, boleh kemakam? Sudah dimakamkan, terus kemakam masih boleh itu, Ustaz. Jadi untuk kemakam, kalau sesudah dimakamkan, biasanya terus kemakam lagi, anak saya kemakam lagi. Untuk berdoa, apa ada dalilnya seperti itu? Jadi dalilnya secara umum, bahwa kita ini diperintah oleh Nabi untuk ziarah kubur. Jadi memang dalilnya awalnya ziarah kubur itu diralang, kemudian diperintah. Kemudian dalam bidang usul fik, kalau ada perintah setelah larangan, itu perintah itu tidak bermakna wajib, tapi sunnah. Jadi secara umum, ziarah kubur Niko, baik ziarah ke suami, ke istri, ke orang tua, ke orang-orang sholih, itu hukumnya sunnah memang. Tapi sekali lagi, tetap ditata, pokoknya jangan sampai di situ berlebihan pesedihannya Niko. Makanya tiang istri ini sudah didampingi. Kalau hanya sendirian, wah bahaya Niko. Niko sakit melakukan hal-hal yang diluar nalar nantinya. Milo tetap didampingi, supaya tetap kita ini bisa, kalau ada hal-hal yang tidak pas, ada yang mengingatkan. Jadi prinsipi pun sahih, Niko. Mendoakan di rumah, ataupun mendoakan di makbaroh, di pesarean, itu bagus. Karena sebenarnya itu mengingatkan kita juga bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Nonton, Bu Endah, Pak Nabi Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan pada seluruh jamaah. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Monggot, dipersilakan para jamaah. Sepertinya sampun. Baik, untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Ustaz Alim Suhaful Mulir untuk memimpin doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Ya Allah, kermiakan. Yang mengubah fisik-sihisnya maupun akhiratnya. Ya Allah, ya kami uyamatin kuatkan iman kami, kuatkan ibadah keakhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah, ya Hadi, ya Rashid, bimbing kami semua biasa menomor satukan engkau. Jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati. Memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu. Hati yang khusus istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, khatul madri, subhanakallahumma, wa bihamdik, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah kajian subuh pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau, Ustadz Ali Misbahul Munir. Kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh jamaah, masyidmanarul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wa wawahul muwafiq ala uqami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.